Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian Kali ini kita akan membahas arti nama dan menembak-nembak sifat dan karakter nama Ali Buat kalian namanya Ali, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai ya Dan jangan lupa dibagikan kepada keluarga, sanak, family, dan sahabat-sahabat-sahabat yang lainnya Jangan lupa follow Darussalam channel untuk berita terup-to-date yang lainnya Oke kita masuk ke dalam pembahasannya Let's go, go, go Ali menurut nama Mia.com ya Ali dalam bahasa Afrika artinya mulia Ali dalam bahasa Perancis yang tinggi gerudukannya Ali dalam bahasa Arab artinya terhebat, tertinggi Terus Ali dalam bahasa Islami artinya tinggi Ali dalam bahasa Yunani artinya bentuk lain dari Elis Yang bisa mempunyai makna kebenaran Ali ini ya menurut Darussalam channel adalah orang yang percaya dirinya Itu kebangetan sih Karena apa, apa ya Pokoknya asal kalian tau ya Tebakan Mimin itu yang namanya Ali ini adalah orang yang mekat Dan tanpa mikir panjang langsung terjang dan terobos Bisa gak bisa pokoknya? Bisa Pokoknya dibilang orang nanya nih ya Ali kamu bisa gak? Bisa gak bisa? Pokoknya bisa dulu ngomongnya Pokoknya Ali itu tanpa pikir panjang orangnya Tanpa ragu orangnya itu bisa terus Ali ini sangat pede guys Pede sekali Dan dia itu kalau menjalani hidup Orangnya itu pede banget Orangnya juga pintar dan cekatan Dia seperti terlahir untuk menjadi pelopor dan pengajak Ibarat dalam nuansa liburan ya Kalau Yang ngadain acara ya Ngajak acara, mengadakan acara Liburan Ali adalah orangnya Pokoknya dia adalah Sumber yang mengadakan acara itu Ngajak liburan itu si Ali sih menurut Mimin Pokoknya dia itu seperti pelopor Pembawa gitu Dia ini guys yang mempunyai wibawa yang kuat Siapapun yang kena ajakannya Atau yang menjadi teman Ali Pasti tahu Dan sulit Jika sudah kena ajakan si Ali ini Pokoknya kalau Si Ali udah ngajak kalian Kalian itu bakalan sulit untuk nolak ajakan si Ali ini Dan Dia ini ya Orangnya Tidak berpikir panjang Dan suka langsung pada intinya guys Oh iya guys Jangan lupa follow Darussalam channel ya Untuk berita terup to date lainnya Mari kita temenan di Instagram Ali ini guys ya Dalam mengerjakan sesuatu Ia itu selalu tergesa-gesa Dan juga kurang teliti Terkadang ya Namun entah kenapa Dia ini orangnya asik Jika lo dalam pertemanan Dia adalah sebuah inti Yang bisa membuat obrolan itu Menjadi lebih hidup Asik Dan menyenangkan Pokoknya Ibaratnya kalau gak ada Ali Dalam tongkrongan itu Seperti hampa Atau kurang gimana gitu Ali ini Dia sangat menyukai Petualangan guys Dan tidak suka Berlama-lama Atau berleha-leha Di kamar Tanpa kegiatan Tanpa melakukan Kegiatan apapun Karena menurut dia Itu adalah sesuatu Yang hal yang Sangat teramat Membosankan Bagi dia Pokoknya dia itu Harus Punya kegiatan Kalau gak ada kegiatan Dia mencari kegiatan Ali ini Sangat tertarik Dengan kehidupan Dia menyukai Hal-hal yang mempunyai Unsur kebaikan Pokoknya hal-hal yang Berunsur kebaikan Dia bakalan suka Support dan mendukung Dia paling gak bisa Lihat orang susah Di depan mata dia Di depan dia Gak bisa Dan bawaannya itu Pengen bantu Pengen nolong Dan terkadang Jika melihat Bang tua Minta tanpa pikir panjang Maksudnya Kalau si Ali ini Melihat ada orang-orang Minta-minta Di depan dia Dia itu langsung Tanpa mikir panjang Dia selalu Menyisihkan Rezekinya Untuk orang itu Karena dia tahu Bahwasannya Kita memberikan sesuatu Kebaikan kepada orang Maka kebaikan itu Akan kembali Pada diri kita sendiri Kepada si Ali itu sendiri Dan lagian Sedekah adalah Pintu pembuka rezeki Dan tidak ada yang namanya Menabung Pangkal Kaya itu Gak ada Yang ada itu adalah Sedekah pangkal kaya Wala pikir Ali Seperti itu sih Menurut gue Ali sebenarnya Kamu itu pintar Namun sedikit ceroboh Aja sih Tebakan mimin Kamu sering sekali Teledor dan Kalau balas chat lama Karena kamu Terlalu asik Dengan kehidupanmu Dan sirkelmu Yang sangat seru itu Ali ini Ali ini ya guys ya Tulisannya itu jelek Dan acak-acakan Namun Dia sangat mudah Mengingat Daya tangkapnya itu Lumayan cepat guys Paling jago Pelajaran IPA Kimia Dan matematika guys By the way ya Tebakan mimin Dia sekarang ini Sedikit lupa Untuk Pembahasan Pancasila Bener gak? Coba-coba Diingat-ingat Pancasila apal gak? Ayo Rukun iman juga Kalian ingat gak Yang namanya Ali ini Rukun iman ada berapa Apa aja Coba Pasti Mikir nih Guys Itu candaan guys Cuma nebak-nebak aja Yang Yang ketrigger Atau kayak Terkejut Lupa gitu ya Komen ya Gue cuman nebak aja Pengen tau Siapa yang lupa Pancasila Siapa yang lupa Rukun iman Jujur ya Jujur ya Ali adalah anak yang Mandiri guys Dan tidak terlalu Bergantung pada orang lain Memiliki sifat dewasa Dan pantang menyerah Dan asik Untuk dijadikan teman Dan gak heran sih Yang namanya Ali ini Pasti temannya banyak Dia cuek Dia cuek Sama cewek guys Yang namanya Ali ini Dia cuek sama cewek Terus temannya banyak Temannya itu kebanyakan cowok guys Namun jika dia menemukan pujaan hatinya Pasti dia akan bucin dan setia guys Dia itu Sama cewek itu cuek guys Tapi kalau ibaratnya Dia menemukan pujaan hati Yang bener-bener pujaan hatinya Dia bakalan bucin setia Sama dia Sama ceweknya itu Pernah jadi sad boy sebelumnya Namun sekarang malah jadi Puck boy Puck boy lah Iya gak Ali Guys jangan lupa follow Darussalam Art ya Karena disini adalah bisnis Kecil-kecilan aku Yang bergerak di bidang desain Pokoknya desain apa aja bisa Mulai dari karikatur Desain poster Desain apa aja bisa Pokoknya desain video Apalagi bisa Ya apa aja lah Pokoknya bisa Desain logo yang lain-lain-lain bisa Seikhlasnya aja ya Kalau mau follow Silahkan Dan menurut studi nomerologi Ini nama Ali yang mempunyi Kepribadian berjiwa Pembangun Bekerja keras Kuat dan memimpin Pemimpin Oke terima kasih banyak Buat kalian namanya Ali Yang udah nonton video ini Sampai di menit ini Sampai di akhir video ini Gue ucapkan terima kasih banyak Dan jangan lupa Kalian memberikan feedback Maksudnya itu adalah komentar Bagaimana perasaan kalian Setelah nonton video ini Apakah banyak benarnya Atau banyak yang miss Atau banyak yang salah Jika ada banyak yang benarnya Alhamdulillah Semoga yang baik-baik Menjadi doa Kalau ada yang salah Miss itu adalah hal yang wajar guys Karena kita main tebak-tebakan guys Karena kita main tebak-tebakan Dan itu adalah hal yang wajar Kalau ada yang tidak berat Jadi gak usah bapar guys Dan jangan lupa Komentar di kolom komentar Di bawah ya Jangan lupa Kita akan bagas Nama apa lagi guys Setelah ini Kita akan bikin konten Nama apa lagi Silahkan di Request di bawah komentar Dan jangan lupa Cek di deskripsi Di deskripsi ya guys ya Karena disana udah aku susun Nama-nama Mungkin disitu ada Nama keluarga kalian Nama sahabat kalian Nama doi kalian Nama sahabat kalian Dan yang lain-lain lah pokoknya Karena disana udah ada linknya Tinggal di klik Langsung masuk ke dalam kontennya guys Oke Sampai disini dulu Sampai jumpa Di konten berikutnya Di konten nama berikutnya Jangan lupa request Dan dari gue Untuk Ali Salam dari gue ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk yang namanya Ali Yang ada di seluruh dunia ini Dan sampai jumpa Di konten berikutnya Bye